Untuk 6 kali berturut-turut, Indonesia menjadi negara paling dermawan di Indonesia. Indonesia tetap menduduki posisi teratas dalam World Giving Index tahun 2023. Survei ini digelar oleh Charities Aid Foundation setiap tahunnya. CAF World Giving Index adalah salah satu survei amal terbesar yang pernah dilakukan dengan jutaan orang diwancarai di seluruh dunia sejak tahun 2009. Di tahun 2023 ini, negara yang paling banyak naik peringkat adalah Ukraina. Negara paling dermawan kedua di dunia adalah Ukraina, yang juga merupakan negara yang mengalami peningkatan terbesar dalam indeks tahun ini. Meningkatkan skornya setelah menduduki peringkat ke-10 pada tahun lalu. Di seluruh dunia, 4,2 miliar orang membantu seseorang yang tidak mereka kenal. Menyumbangkan waktu dan menyumbangkan uang untuk tujuan baik. Di tahun ini, CAF men-survei masyarakat dari 142 negara, masing-masing orang ini diberi 3 pertanyaan. Apakah mereka membantu orang asing diberi uang atau menjadi sukarelewan untuk tujuan baik selama sebulan terakhir? Direktur Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, menyambut baik prestasi yang ditorehkan oleh sektor filantropi Indonesia ini. Menurutnya, pandemi dan krisis ekonomi nampaknya tak mengalangi masyarakat Indonesia untuk berbagi. Pandemi dan krisis justru meningkatkan semangat solidaritas masyarakat untuk membantu sesama, yang berubah hanya bentuk sumbangan dan jublahnya saja. Masyarakat yang terkena dampak tetap berdonasi uang meski nilai sumbangan lebih kecil atau berdonasi dalam bentuk lain seperti barang dan tenaga atau relawan. Terbukti di beberapa lembaga sosial dan filantropi jumlah donasi tetap naik meski peningkatannya tidak setinggi pada saat normal. Laporan WGI menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat pertama di tengah pandemi dibandingkan negara-negara lain yang posisinya jatuh dalam WGI karena penerapan kebijakan penguncian dan pembatasan wilayah. Sebagian besar negara barat yang biasanya menempati 10 besar WGI merosot peringkatnya kemungkinan karena efek pandemi. Misalnya Amerika Serikat jatuh ke posisi 19 dunia setelah sebelumnya secara konsisten ditempatkan di top 5. Hamid menilai keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa pemurah didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berdema dan menolong sesama di Indonesia. Hal ini terbukti dari temuan WGI yang menunjukkan bahwa donasi berbahasi keagamaan khususnya jakat, infak, dan sedekah menjadi pergerak utama kegiatan filantropi di Indonesia di masa pandemi. Yang kedua, kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Harus diakui pandemi menemui sektor ekonomi yang juga berdampak pada daya beli dan kapasitas menyumbang masyarakat. Namun dibandingkan negara-negara lain, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih baik, sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi. WGI mencatat beberapa negara yang salah menerapkan kebijakan penanganan pandemi, posisinya dalam WGI merosot dibanding sebelumnya, karena berdampak pada sektor ekonomi dan kapasitas menyumbang masyarakat. Yang ketiga, pegiat filantropi di Indonesia relatif berhasil dalam mendorong transformasi kegiatan filantropi dan filantropi konfesional ke digital. Beberapa kendala dalam penggalangan donasi di masa pandemi karena adanya pembatasan interaksi dan mobilitas warga berhasil diatasi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan filantropi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga-lembaga filantropi yang menggunakan platform digital, khususnya pada saat pandemi. Dan yang keempat, meningkatkan peran dan keterlibatan kalangan muda dan key opinion leader atau influencer dalam kegiatan filantropi. Keterlibatan mereka membuat filantropi bisa dikemas dan dikomunikasikan dengan populer ke semua kalangan khususnya anak muda. Namun di tengah prestasi yang mengembirakan itu ada sejumlah PR yang harus diatasi dalam rangka memajukan filantropi Indonesia. Hamid menyebut potensi filantropi Indonesia yang cukup besar belum tergalang optimal karena pola menyumbang masyarakat yang masih direct giving dan belum terorganisir dengan baik. Masyarakat lebih suka menyumbang langsung ke individu penerima manfaat dibandingkan ke organisasi sosial. Donasi untuk kegiatan keagamaan, penyantunan, dan pelayanan sosial juga masih dominan dibandingkan program-program yang sifatnya jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengembangan filantropi Indonesia belum didukung dengan data yang memadai karena pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya belum punya kesadaran pentingnya data dalam pengembangan filantropi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.